Kurban itu patungan itu hukumnya tidak sah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di obrolan santai Ini jelang siang, sirah dulu ya Kemarin kan baru lihat-lihat sapi ya Kurban ya Ini sudah ke berapa ya, tiga kalinya lihat sapi Ya karena kalau di lingkungan itu kan Kalau kita kurban sapi sendiri kan ya berat ya Karena sapi itu kan bisa sampai untuk tujuh orang Makanya kalau mau kurban ya patungan Mau kurban sendiri boleh ya Satu orang satu sapi boleh Tapi kalau uangnya buku Kalau tidak ya patungan Ya susah ya karena cari tujuh orang susah Terus ada yang nyeletuk Anu Kurban itu patungan itu Hukumnya tidak sah Wah, kok bisa ya Iya, saya galuh juga ya waktu jalan-jalan Wah, sudah susah-susah Nabung, ngajak orang, kemarin baru lima orang Ajar lagi enam Nunggu ya, nanti dapatnya kecil ya Karena kalau PMK gini sapi itu jadi mahal Sudah sulit Sudah susah Terus disebut patungan untuk korban itu gak sah Gimana ya Sudah Ya Saya diskusi lagi, mau diskusi Mikir Kenapa mas Kok gak sah mas Anu Mau Kurbannya apa tau Sapi Oh, sapi tau Oh, sapi gak apa-apa Loh, tadi ngomong gak sah Yang gak sah itu Kalau kurban patungan untuk kambing Karena kambing itu hanya untuk satu orang Kalau patungan Ya gak sah Ternyata saya kena prank ya Wah, ya namanya Melayani masyarakat ya Masyarakat kita Jadi koordinator itu ya Itu bilang Jadi, jadinya lega ya Gak jadi galau Lalu tanya lagi Itu banyak Anak sekolah keurunan Untuk beli Kurban Danya sapi ya Kalau satu sekolah Biasanya sampi sempat satu Kalau kambing Kadang sekolah yang kecil Satu sekolah Satu sekolah ratusan Kurban Kurban Itu bukan kurban ya Latihan kurban Latihan untuk bersedekah Berkorban Nanti kalau sudah Bisa mandiri Cukup kerjakinya Kurban Oh, itu loh kurban Ya gak apa-apa Namanya latihan Kalau gak latih Kapan mulainya ya Ternyata Patungannya Kalau untuk sapi Ya gak apa-apa Masih matujul ya Kurang gak apa-apa Itu aja Sudah mau berangkat lagi Persiapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati